Hai baik pada kesempatan ini saya akan coba ujinya Ali percobaan aja saya akan coba pakai OpenWrt saya pengen tapi OpenWrt jadi mirip dengan Cisco OpenWrt adalah open source project untuk OS Router embedded Router jadi Router-router kayak TP-Link segala macam kita bisa ganti jadi sistem operasinya menggunakan OpenWrt cuman ini kalau OpenWrt ya Linux banget saya pengen supaya OpenWrt ini jadi Cisco caranya adalah saya akan install Quagga jadi Quagga itu adalah Quagga Router jadi Quagga adalah software untuk Router Routing open source cuman cara pakenya mirip-mirip banget lah lumayan lah banyak perintah-perintah Cisco yang ada di Quagga jadi kalau kita familiar dengan Cisco CCNP dan sebagainya itu kita bisa belajar juga pakai Quagga yang open source bisa di install di OpenWrt OpenWrt bisa di install di komputer apa segala macam jadi bisa di Router biasa bisa di komputer bisa ini saya makanya komputer sekarang ada di sini sekarang penuh artinya nih OpenWrt kondisinya off saya akan sambungan OpenWrt itu ke jaringan pakai dikontrol oleh GNS3 Oke Oke sekarang saya sudah siap dengan proyeknya ini OpenWrt ada di sini jadi saya cuma pakai OpenWrt sama Cloud aja karena kita akan coba nginstalasi Quagga di situ kita sambungkan ethernet nol ke sini dah kondisi masih off saya kasih lihat dulu di sini OpenWrt ini kalau kita masuk website OpenWrt di bagian Downloads Stable Release kita pakai versi yang terakhir image OpenWrt sendiri image bisa dilihat di target saya pakainya yang ini ya X86 generic ini untuk bikin makhluk ini supaya bisa jalan di virtualbox cuman masalahnya bawaan dari dia langsung kosong jadi Quagga nggak ada yang aneh-aneh nggak ada sekarang kalau pengen lihat daftar software software yang ada di OpenWrt kita bisa masuk ke package jadi software-software tambahan bisa kita install dari kita ambil dari sini sebenarnya X86 nah disini kita bisa ada beberapa paket-paket utama ada base ini basisnya dia biasanya dia ini yang normal yang sudah ke install ini yang sudah ke install biasanya jadi kayak driver-driver lah apa segala macem kalau dibutuhin bisa di install lagi dari sini untuk webnya lu pakai Lucy dia nih Lucy buat tambahan di webnya udah ke install tapi enggak semua nih jadi ini ini enggak semua install ya biasa malusi enggak semua install tapi sebagian sudah install yang default yang minimalnya udah ke install kalau mau yang aneh-aneh ya harus install tambahan kayak VPN policy routing lah VPN Bypass lah watch chat terus kena macam ini ada Wi-Fi scheduler ini bisa ditambahin cara nambahnya nanti pakai ini aja nih bisa kita ambil ini terus nih belakangnya IPK ya kalau kita familiar dengan Android pakainya apk ini pk beda dikit namanya beda dalamnya beda banget oke nah yang seru dari makhluk ini adalah mulai masuk yang bawah ini tiga ini terutama yang seru-seru kalau mau yang aneh-aneh disini package wah ini aneh banget ini banyak yang aneh-aneh nih kita bisa misal Apache lah ini ada Apache kita bisa install banyak lagi aplikasi ini gila nih buat monitoring bandwidth bisa terus bisa bisa bikin DNS server pakai Bain segala macam eh dasyat banget yang ini Oke cuman hari ini saya akan coba pakai keluarga jadi kita mas kalau mau bikin sentral telepon segala macam di sini ya teleponi nih kita bisa bikin sentral teleponnya Asterisk apalagi gila sampai dia pisahin sendiri saking banyak ya free switch ya apalagi ada Hai kamailio ada juga rupanya kamailio disini Oke jadi sentral-sentral telepon ada semua di sini kita saya akan masuk ke Routing Routing juga banyak banget kita bisa bikin bird di sini bisa bikin Wow interface buat webnya udah ada juga lupanya kalau mau pakai web ya Wow kalau kita mainan mesh disini sudah ada olsr ini buat mainan dan mesh disini oleh serada di sini ada keluarga saya akan pakai keluarga disini keluarganya cuman ini urusannya sekarang urusannya saya harus dapetin keluarga dulu dari internetnya Oke ini saya on in dulu hai 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 saya nyalakan mudah-mudahan nyala belum kelihatan nyala disini soalnya Hai nah nyalah dia Hai cuman enggak enak kalau disini nggak bisa kopas kalau kita masuk ke terminalnya virtualbox kita nggak bisa kopas jadi saya harus masuk ke terminal dari sebelah sini nih masih belum selesai nih coba kita lihat selesai dulu sampai harus selesai booting nih kalau kita lihat booting kelihatan dia Linux banget ya kelihatan Hai barang-barang ini banyakan Linux sih Hai di Garuda aja saya lihat Linux pesawat Garuda ya pesawat terbang waktu ngelihat video kan di ini apa Hai di kursinya ada video tuh pernah berapa kali saya lihat di booting sama kru isinya Linux juga Hai jadi yang banyak si Linux bukan Windows sebenarnya Oke kita udah masuk sekarang coba kita lihat if konflik Hai ipnya dia alasya satu-satu lagi Hai ini jadi masalah nih satu-satunya masalah nih Hai berlainnya satu-satu aduh harus saya ganti kenapa aja satu-satu lagi perasan kemarin saya rubuh yang atau juga sih lupa berarti kemarin enggak saya rubah perasan udah saya rubah Oke ini kepaksa nih paksa saya ganti Oke konfigurasi pakai kali linux saya sambungkan Hai eh Hai Oh ini dari nol nih berarti masih dari nol nih delete Hai kepaksa gini caranya Hai kek nyalain kali linuxnya dulu Ayo kita harus merubah konfigurasi kepaksa Hai cancel Hai kek Hai pedari nol ini Hai perasan udah bukan nol deh tapi nggak tahu deh Hai Oh iya Oh iya harusnya sudah saya ganti ya Hai ini nggak tahu lupa Hai ke Hai ini yang saya akan sambungkan ke Wanya salah yang ini yang saya sambungkan ke Wanya Oke Hai coba hai 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 saya masuk ke konsolnya dia Hai bisa masuk di Open berarti langsung Hai key Hai yang akan urusan jadi berabe nih karena dia IP nya sama nih antara internet di jadi eh yang ke internet di cloud ini sama gua gue ini sama coba kita masuk sini sekarang Hai kacau deh hai 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 wire connected Hai IPnya berapa ya coba kita cek dulu dia dapet IP berapa nih Uts ilang lagi Ayo kita cek ip-nya dulu if config 1207 dapat lebih satu coba ping ke 11 192 16811 Oke bisa hidup nah sekarang urusannya adalah ini tabrakan IP nih chromium 192 16811 kita masuk ke apa Oh bener password not set ini bermasih kosong banget ini goto password configuration Hai ya coba kita set ya 123456 login ngamuk biasanya Oke kita set 123456 123456 dia komplain strength yang parutnya week biarin aja save hai 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 oke ya udah dismiss kedai dia sekarang urusannya urusan dan saya mau eh konfigurasi saya akan merubah Hai interface Hai kek biar lainnya cuma ada satu colokan yang nyambung kelan huannya nggak dapat IP address coba diri start dulu biar dapet IP address tersebut Hai interface restart hub Hai terakhir di edit dulu bentar Hai fisiknya jangan et-a-satu fisiknya saya ganti jadi et-a7 save oke saya apply ini juga di one namenya juga saya ganti udah dapat IP dia satu sekian deh edit saya ganti eh sorry fisiknya saya ganti jadi ETH7 di ete H7a kudus dikong gede ini nih Oh nilai Hai ke bisa di restart lagi jadi dia ganti ke kts7 dapat IP ini enggak dapet sih Hai Sive play Hai sekarang lannya kita edit Ayo kita tambahin Hai terpis Hai Oh sorry edit lagi fisik saya tambahin di sini Hai nah dicontreng semua nih Hai mudah-mudahan semuanya masuk coba Oh ya Hai nol-1-2-3-4-5-6 jadi kita punya 0-6 7-7 colokan sebagainya semuanya hai 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 ke masuk dia udah Hai udah beres semuanya Hai coba iseng dari sini bisa ke Hai lebih Hai ini ada pkpk nih mencurigakan ini sebenarnya hai 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 coba bisa nggak dari sini langsungnya Hai oh ini harus saya edit dulu bersori-sori network interface-nya saya rubah disini edit hai 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 ini harus dirubah IP-nya Hai kalau enggak tabrakan soalnya yang saya pakai di luar yang fisik beneran juga open dan wrt-nya segitu Hai ke 100 saya hai 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 kie nah ini kalau riset kacau udah-udah ganti IP soalnya ganti IP disini juga harus ganti IP turn off wait sorry wait of connect dapet nggak IP nggak dapet IP dia masih satu dia client konflik coba Hai masih satu hai eh Shadon Hai saya Shadon mempaksa dan ini juga saya ribut coba Hai Reload oke dia menyalah ulang dua-duanya di ribut mudah-mudahan IPnya berubah jadi 100 ya kalau dia nggak 100 kacau nih ceritanya ini cerita ini cuman pengen nginstall kuaga sebenarnya oke udah selesai booting semuanya oke ya masih satu-satu nggak bisa dia etc.config hai 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 gua masih satu-satu deh hai 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 saya berubah jadi 100 100 coba ribut hai 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 maka terminal kepaksa Hai ke ini sudah masuk hai hai enter oke bentar lagi keluar ini kalau anda biasa makin Linux harus cepat ngeliat kayak giniannya di sini kadang-kadang keluar error apa segala macam luarnya di sini jadi ngebiasain aja sih kita juga bisa ngecek nih interface yang nyala siap mana aja segala macam kelihatan hai 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 oke coba ifconfig ini udah 101 sekarang oke eh coba kita masuk kita coba di ACP nya ngulang lagi di sini jadi tadi harusnya nggak bisa diribut sih kali Linux nya oke di sini saya akan wire kondisi connected turn off saya connect lagi dia minta IP ini kondisi minta IP ini harusnya udah dapat IP coba kita cek di terminal hai 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 oke udah 100 nah sekarang urusannya dari sini sekarang hai hai oh no lagi root 192-198-101 hai 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 Oke harus ceritain dulu ini karena OpenWRT nya baru dia identifikasi SSNya berubah nanti dia keluar warning kayak gini it is possible someone is doing nasty thing jadi dia ngasih tahu ini 101 yang kita masukin bukan 101 yang dulu pernah kita masukin jadi untuk cara ini semua supaya error ini karena kita tahu ini bukan masalah saya akan buang file known host ini saya buang posisinya ada di folder .ss jadi remove .ss non-host jadi saya buang semua host yang pernah dikenal sama kali Linux ini sekarang saya akan coba masuk lagi ini saya masuk lagi nah itu jadi nggak ada dia ngasih tahu fingerprint nya sekian karena fingerprint nya berubah tadi yes root password yang saya tuh 23456 oke kita udah masuk sekarang coba opkg update nah dia download dia download dia download dari download openwrt.org semua daftar paket yang ada di untuk versi 19072 di downloadin semua ada base lusi routing teleponi segala macam download oke berhasil di download semua sekarang kita akan install kuaga cuma gini doang caranya cuman gini doang caranya opkg install kuaga enter wups dia cuman download satu biji ini doang sialan oke sekarang kita mastiin aja ya buat mastiin oke sekarang kita akan colong dulu kita lihat dari sini kuaga tuh banyak nih ada kuaga BGP BGP ada zebra OSPF 6 OSPF rib watch kuaga zebra dan sebagainya kita ambil oke di kanan copy masukin ke sini nah ini jadi masalah ini saya buang semua belakangnya nggak penting belakangnya ini buang belakangnya oke kita buang lagi belakangnya ini yang kita butuhin saya mau mastiin bahwa ini semua akan ke download tadi dia cuma download satu biji ini aja wah brabe urusanya kalau satu biji itu aja sih ya kagak jalan lah jadi saya harus datang downloadin semuanya satu-satu ini oke waduh kacau nih sebranya nggak keambil setelah ngambil nih dua ini saya ambil lagi ulang di kanan copy watch kuaga ini salah sama zebra sama kuaga boleh diambil lagi lah karena kan saya masukin ke wiki semua nih jadi tekniknya cuma gini aja opkg install kuaga biar ada enak nggak usah ambil semuanya kesini dikasih ini dikasih apa slash kayak gitu supaya dia ngeliat ke bawah oke sekarang ini akan saya masukin ke wiki copy masukin wiki jadi supaya jalan keluarganya saya harus install ini pastikan open wrt tersambung ke internet jadi tadi perjuangannya untuk nyambungin ke internet doang sih terus baru kita install semua ini oke ini kita install dengan kopas doang copy masuk ke open wrt yang ini oke paste nah dia download sekarang bgp di download segala macam zebra download semuanya di download jadi kewaganya lengkap banget nah ini saya ceritain dulu ini catatan yang ini adalah catatan kalau saya pengen kosong song ini saya ngosongin semua konfigurasi ada firewall segala macam saya kosongin terus semua konfigurasi jaringan saya kosongin terus networknya saya kosongin kecuali saya sisain buat to back doang kosong terus ribut ini kosong supaya benar-benar saya kosong saya nggak ada gangguan terutama ini yang suka ngeganggu nih firewall suka ngeganggu ini gangguin jaringan saya nih ntar kalau firewallnya jalan jadi saya firewall saya buang semuanya semua dibuang ini saya buang abis jadi ini kayak open wrt jadi linux aja sih dan saya akan jalanin kewaganya doang ini dipakai kalau saya pengen simulasiin open wrt sebagai apa sih namanya kayak Cisco aja jadi dia nggak ada apa-apanya lagi oke ini sekarang harusnya udah ke install nah ini install semuanya ini udah ke install udah enak nih hidupnya nah kita bisa lihat contoh konfigurasinya wuts jadi ini adanya disini dari open wrt untuk gns3 nah dibuat sini ada contoh-contohnya static routing yang paling gampang static routing jadi kita masuk vty shell terus konfigur terminal nah ini adalah perintah-perintah ininya perintah-perintah Cisco coba kita masuk vty shell tuh tuh harus di jalanin dulu nih gimana cara jalanin ku agak oke gua udah restart sekarang coba masuk vty shell nah masuk dia ya perhatikan saya bisa masuk sekarang tadi nggak berhasil ya oh berarti harus di restart dulu nih buat masukinnya catet eh eh hai 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 gitu dulu riset keluarga tiba-tiba saya ini enggak keluar nih jadi saya ubah lagi nih dia akan langsung masuk ke sini hai 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 cetan yang ini dibuang semua Hai dia akan keluar seperti ini versi udah berubah dikit nih oke yang lama 110 saya makanya 111 untuk keluar tulis exit aja oke sekarang kita akan coba lihat setting IP address kita lihat setting caranya kayak gini cuman ini saya tidak akan setting IP address dulu tidak dengan kondisi yang ada kalau ada buat tanda tanya Oke kita bisa lihat tanda tanya hai 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 konfigur Terminal konfigur Terminal Oke saya masuk konfigur Terminal nah disini baru keluar perintah-perintah yang lain lagi hai 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 walau ngomong-ngomong jaga quarter saya dalam makanya makanya验 darı lupa-lupa ingat show hai 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 Buffalo hai 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 gimana cara melihat IP addressnya dia kalau di ini gampang pakai perin doang ini makanya gimana cara melihatnya Hai list hai 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 coba bis hai 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 enggak ada lah lupa saya ya saya belajar lagi lah udah lumayan udah lupa udah lama nggak pakai soalnya lebih banyak pakai mikrotik parah banget gue Oke jadi saya lupa cara ngelihat IP address gimana caranya tapi paling gede udah masuk kita bisa ngoprek dari situ eh jadi pun dan bisa memberikan gambaran Bagaimana cara kita nginstall Cisco di dalam OpenWrt supaya jadi Cisco cuman ini saya lupa cara melihat IP address ini ini cara settingnya ini cara settingnya cuman cara melihatnya lupa oke mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Bagaimana menggunakan kuagadi menginstall dulu ini baru menginstall kuagadi OpenWrt Untung-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-